Halo saudara, ini saya akan memberikan tips ya beli iPhone di Shopee gitu atau secara online karena mayoritas iPhone atau HP-HP saya yang saya beli ya mulai dari channel HR Komplitube sampai family hand ini, itu mayoritas saya belinya secara online guys di Shopee ya dan ini dia iPhone pertama saya yang saya beli ya dengan harga 500 ribu tapi tidak bisa digunakan ini guys ya dan waktu itu saya juga belum paham dengan sistem return ya atau pengembilan barang gitu guys andaikan saya dulu sudah paham pasti sudah saya return ya tapi nggak apa-apa lah itu sebagai pelajaran guys baik tipsnya langsung saja dan oh ya ada beberapa komentar juga di video saya sebelum ya waktu pembelian iPhone 11 ini guys ada yang beropini atau berpendapat bahwa tokonya itu adalah toko saya sendiri jadi barangnya pasti bagus gitu nggak ada guys saya tidak punya toko yang menjual iPhone ya ataupun tidak ada kerjasama pada toko manapun jadi benar-benar random atau acak ya saya belinya iPhone ini guys ini berlaku juga pada HP-HP lain lah selain iPhone nah contohnya anda mau beli apa ini rencananya iPhone 8 lah contohnya ya iPhone 8 oke seperti ini di Shopee banyak sekali guys muncul seperti ini ya wah iPhone 8 sekarang 1,6 juta dapat iPhone 8 guys nah seperti ini anda pilih saja kalau saya adalah cek harga yang termurah dulu guys nah scroll-scroll di bawah seperti ini ya di Shopee kan bebas penjualnya ada yang toko besar gitu ya ada juga yang perorangan atau milik pribadi untuk dijual gitu tapi guys biasanya kalau toko itu penipu atau menipu gitu ya itu oleh pihak sistem Shopee-nya pasti bisa terdeteksi dan di blokir guys kalau toko yang baru dibuat itu bisa kita lihat berapa lama berdirinya toko dia yang ada di Shopee itu ya nah contohnya inilah ya kita lihat ini tokonya ini ya ini kan barangnya mulus-mulus kemudian kita lihat ulasannya guys nah ulasannya seperti ini banyak yang baik ya harga pas seperti itu sepadan nah disini ada ini bukan hanya 2 aja ulasannya guys disini masih terdapat 21 ulasannya ya pilihan produk ini 21 ini lihat semua oke ada beberapa juga ya terkadang itu ngasih bintang 1, 2 nah anda nilai saja dari penilainya ini kalau memang tertarik dengan toko ini ya lanjutkan kalau memang agak ragu ya cari toko lain kan masih banyak itu guys dan meskipun ini bukan star ya ini kan tokonya bukan star toko apa ini nah ini tokonya Ria Gadget Surabaya ini ya kunjungi toko disini kita lihat ya meskipun bukan star akan tetapi sudah menjual banyak ya ini contohnya iPhone 7 sudah 55 terjual sudah berapa lama ini beroperasi di Shopee nah kita lihat disini guys bagian nama toko kita klik disini aja sudah berkabung 4 tahun ya tingkat pembatalannya 50% nah disini kelihatan semua ya nah kalau yang seperti ini ini bukan penipu guys ya karena sudah bertahan selama 4 tahun ya tapi ada satu ini ya yang ditanda seru yaitu tingkat pembatalannya mungkin stok kosong seperti itu dibatalkan ya kalau anda sudah bayar dan dibatalkan ya uang kembali ke kita guys biasanya masuk di Shopee Pay ya kemudian kita cari toko lain lagi iPhone 8 ya ini muncul paling atas nih tokonya juga sudah star ya sudah 800 terjual kalau seperti ini toko besar nih sepertinya guys ya dan ini gambarnya gambar-gambar 3D ya tidak ada gambar secara fisik atau tidak dipegang itu ya ya kita lihat gambarnya dari orang-orang yang sudah membelinya guys nah penilaian produk yang sudah menilai sebanyak 400 nah misalkan saya minat iPhone 8 ini saya berani guys beli di toko ini ya kemudian kita lihat tokonya nah ini dia jagat ponsel ini namanya tokonya dan kita lihat seperti tadi kita klik disini lihat profilnya wih performa chatnya 100% guys mantap ini setiap yang chat pasti dibalas ya sudah berkapu 5 tahun ya berarti ya terpercaya guys di toko ini juga banyak nih iPhone 13 mini X ibox ya kalau toko-toko yang seperti itu tadi ya dipastikan barangnya bagus lah guys ya atau toko inilah boleh ya ini sudah start juga jadi penjual iPhone di Shopee ya yang toko terpercaya itu saya kira lebih banyak guys daripada yang penipu ya nah kalau yang ini dulu guys ini dulu ciri-ciri tokonya itu ya penjual biasa gitu seperti seperti pemilik pribadi gitu ya tapi di foto-fotonya itu nyala guys dan produknya cuma satu ini saja ya tapi bukan berarti penjual yang seperti itu akan menipu guys karena ada juga penjual atau kita jual barang cuma satu ya kita posting di Shopee itu juga banyak yang benar-benar jujur jualannya ya tapi ya itu tadi kalau memang datang dan memang gak bisa digunakan sudah ada sistem pengembalian barangnya guys jadi contohnya yang seperti ini kalau misalkan ya nah saya baru beli barang ini guys bayangkan aja ini iPhone ya iPhone oke barangnya ini contohnya nah disini kan ada pengembalian barang strip dana ya atau pesanan selesai kalau anda klik pesanan selesai maka udah selesai gak bisa anda kembalikan tapi kalau anda klik ini pengembilan barang dan dana nah akan muncul seperti ini guys disini dituliskan salah rusak palsu atau berbeda dengan deskripsi ya pilih ini seperti itu ya silahkan masukkan ini keterangannya ya udah kolong-kolong pilih alasan ya alasannya apa silahkan diisi solusinya gimana nih ya contohnya produk palsu gini ya konfirmasi nah solusinya apa pengembalan barang dan dana seperti itu lalu deskripsikan bagaimana kerusakannya atau ketidak normalannya seperti itu lalu kirim nanti secara otomatis anda akan dibuatkan resi ya pilih pengiriman lewat JNT maupun Shopee Express nanti paketnya kemas dengan baik lagi paketnya sesuai pengirimannya ya lalu tinggal tuliskan resinya atau lebih mudahnya anda packing dulu lah kalau ini udah selesai tinggal anda ke kurirnya mas ini saya ada barang retur ini anunya resinya gitu udah beres kemudian begini guys banyak juga kesalahan dari pembeli ya contohnya ini aja deh ya saking kepinginnya iPhone gitu ya dan ini ada harga Rp 62.000 gak tau itu dibaca atau tidak ini judul dan deskripsinya ya nah ini kan ulasannya juga box-box iPhone guys tertipu oleh diri sendiri guys karena mengebu-gebu tadi ya begitu dia beli sampai rumah lho cuma boxnya doang dan ngasih bintang 1 ya karena ini memang box dus ya iPhone 12 mini full set box dus guys jangan lupa dibaca ininya ya ini bukan iPhone ya ini adalah boxnya saja ya ini kan banyak yang jual-jual box ini guys ya dikiranya jual iPhone ya atau seperti ini dikiranya iPhone harga Rp 99.000 ini ya padahal ini casing doang guys ini ya ini contohnya aja dibaca dong ya Apple Clear Case ya case ini bukan iPhone ya oke jadi seperti itu guys kemudian untuk cara belinya gimana cara belinya di Shopee itu biasanya saya masukkan keranjang dulu guys ya ini contohnya dari beberapa toko itu saya masukkan keranjang-keranjang ya nah seperti ini contohnya kemudian saya bandingkan harganya mana yang paling murah nih guys ya kalau sudah mantap dengan satu barang contohnya ini ya saya klik atau jentang seperti ini lalu lihat bagian ini guys ya supaya lebih murah itulah tujuan utama saya kenapa saya sering beli iPhone di Shopee ya karena bisa lebih murah selain harganya ini ya ditambah lagi dengan voucher gratis seongkir tentunya pasti ada dan juga diskon guys nah yang ngasih diskon ini Shopee ini bukan dari tokonya nah disini kan ada diskon nih diskon 8% guys ini ada guys hari ini saya buat videonya tanggal berapa ini 4 November ini ada diskon di Shopee lumayan banyak ya 8% sampai dengan 1 juta berarti kalau iPhone-nya tadi harga 5,8 juta maka ada diskon atau potongan harga 400 ribu guys ya seperti ini oleh karena itu kenapa iPhone sebelah saya ini dulu dapat harga 2,9 juta guys karena memang saya menggunakan voucher seperti itu ya oke kemudian lalu check out guys hmm seperti ini ya nah ini penggemarannya sudah 0 rupiah nih guys ya kemudian disini metode pembayarannya ya metode pembayarannya bisa pakai apa guys banyak hal ya transfer bank bisa ya untuk COD ini gak bisa guys ya jadi bagi yang tidak punya mbanking misalnya itu lebih mudahnya disini guys ya jadi ini Alfamart gak bisa gak tau kenapa biasanya bisa Alfamart Indomart ya atau agen Brilling seperti itu dan kalau misalkan Anda transfer bank lewat BRI BNI bebas ya dan karena lewat Shopee ya jadi uangnya itu masuknya tidak langsung ke penjualnya guys tapi masuknya di Shopee contohnya ini penjual kemudian ini Shopee ini ya lalu ini Anda Anda transfer dulu nah uangnya masuk di Shopee ditahan di Shopee dulu ya kemudian penjualnya ini akan meringkan barang ke Anda tes nah oke barangnya sampai sudah oke bagus Anda klik pesanan selesai nah baru uangnya akan masuk ke penjualnya oke seperti itu jadi aman kalau misalkan barangnya Anda terima ya dibuka loh kok tidak normal tidak sesuai deskripsi gitu ya Anda lakukan pengajuan pengembalian barang dan dana Anda kembalikan ini iPhone-nya barangnya oke seret plug ya sudah dicek sama ponjelnya barang yang dikirim sudah sesuai oke ini uangnya tadi Shopee-nya tadi ya itu mengembalikan uang ke Anda jadi seperti itu guys semoga saja mudah dipahami ya dan semoga tipsnya ini juga bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin beli iPhone maupun HP gitu ya di Shopee ya semoga tidak ada kendala juga dan semoga serjiki Anda lancar terus selamat beraktifitas kembali dan semoga sehat selalu mantap selamat menikmati selamat menikmati